Dalam rangkaian versir program BINUSIAN 2027, BINUS University International dan Otoritas Jasa Keuangan adakan seminar bertajuk Pintar Uang Talkshow Financial Literacy and Crypto Asset Trading Among Young Investors. Seminar ini mengundang Direktur Eksekutif Departemen Pengaturan Industri Keuangan Digital dan Aset Crypto OJK, Triyono Gani. Menurut Triyono, perkembangan di masa depan, uang digital dapat digunakan untuk aktivitas masyarakat mulai dari akses personal finance, smart contracts, internet of things, digitized metals, and stable coins. Dalam pemaparannya, Triyono Gani juga menjelaskan jika saat ini kripto menjadi investasi digital. Triyono pun mengatakan jika kedepannya investasi kripto akan berkembang pesat. Oleh karena itu, menurut kami kedepan, prospek dari kripto ini akan sangat cerah. Harap diingat bahwa yang ada baru dalam level awal yang bernama cryptocurrency, mata uang kripto. Tapi ke depan, kita yakin dengan platform kripto, kita akan banyak menemukan bentuk-bentuk aset digital lainnya yang sangat-sangat mendukung perkembangan ekonomi. Dan tentu saja, kita harapkan ini akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depan. Diharapkan melalui seminar ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai investasi kripto karansi.